Hai semuanya Assalamualaikum jumpa lagi di channel Umi Malik and Yusuf Umi mau buat video lanjutan dari video short kemarin pupuk organik cair POC dari limbah dibuang sayang yang di dapur biasa dipakai ibu rumah tangga apa ini kulit bawang merah dan bawang putih sebenarnya yang bagus tuh umbinya ya umbi bawang itu bagus untuk tanaman tapi dikarenakan umbinya ummi masa jadi me pakai kulitnya aja tapi jangan bingung kok kulitnya aja kulitnya pun punya nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh si tanaman lain cara membuatnya nanti kamu lihat di video bumi sebelumnya ya ada ini bikin video singkat membuatnya cukup gampang kan tinggal masukkan ke dalam bekas seperti ini wadah isi air biarkan dua hari jadi deh bisa digunakan ini penampakan ada dua hari ya Umi buat ada dua hari ini belum bumi buka terus apa aja manfaatnya manfaatnya itu anti-hama ya anti-hama kenapa karena ada dia plateg plategenoin untuk membuat hama itu kabur sakit perutnya kalau disiram dengan air ini terus dia juga sebagai perangsang tumbuh ada giberlin giberlin itu untuk membuat perangsang tumbuh pada tanaman dan juga ada hormon auxinnya serta kandungannya itu ada mineral mineral di dalamnya itu ada kalsium kalium magnesium fosfor zinc dan zat besi wah itu memang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan biar tumbuh subur ya jadi kalau kita mau pakai itu dia dicampur air satu banding dua misalnya ini nih air satu liter ya ini bekas apa ya bekas apa untuk cuci kamar mandi ya ini satu liter jadi ini satu liter air ya eh satu liter ini nanti dia jadi dua liter air terus kita masukkan ke dalam spray seperti ini jadilah pupuk organik cairnya ya ada satu lagi manfaatnya manfaatnya apa saat kita menyetek nih misalnya ini langsung praktekkan ya ini adalah daun min umi daun min yang lumayan lumayan lah ya lumayan subur dari beli dia dua polybag mini Alhamdulillah umi setek-setek umi tanam-tanam lagi Alhamdulillah semua karena Allah dan kita harus rajin menjemurnya mengangkatnya supaya nggak kena panas sekali terajin siram juga ya ini kita cari yang udah dia daunnya itu tunasnya itu ada tiga tunas seperti itu udah bisa dipotong kita mau coba setek ya ini udah panjang ya misalnya ini kita mau setek ini kan udah ada 123 kita potong sama setek ya coba setek nah jadi seteknya ini ini kita rendam dengan air bawang merah tadi selama 30 menit akan menambah ak membuat ya maaf membuat akar cepat tumbuh kita ambil lagi misalnya nih ya ini udah 123 kita potong disini kita setekkan nanti lalu kita ambil airnya jadi kalau kita mau menanamnya ini daunnya kita potong dulu Oke ini udah mie potong ya daunnya daunnya ini bisa kita kita manfaatkan sebagai impus water sebagai pewangi sebagai minuman sebagai apa ya sprinkle sprinkle ya bisa juga jadi ini kita pikirkan dulu ini kita mau masukkan air bawang ini ke dalam ke dalamnya ya supaya cepat proses menumbuhkan akar nanti kita biar ke 30 menit mie buka dulu ya hmm wangi bawang betul rasanya terus kita mau saring kita pindahkan kita pindahkan dulu ini ke sini ya kita mau saring ini ya POC nya dalam bekas kecil aja oke ini dia pekat sekali kan kalau untuk nah kita rendam seperti ini ini untuk stek ya supaya akarnya cepat tumbuh itu manfaat pertama kita pinggirkan kita bikin lagi manfaat berikutnya manfaat berikutnya itu adalah dia langsung kita masukkan ke dalam air untuk kita siram ke tanaman ya seperti ini ini ada air sebanyak kurang lebih dua liter lah ya terus ini kita kita masukkan pupuknya ke mari POC nya disaring lalu siap kita gunakan kita siram ke dalam eh akar tanaman ya tuh warnanya warnanya enggak pekat kali ya enggak pekat kali warnanya karena ini mau kita masukkan ke pot pot yang ke pot pot yang mau kita siram supaya akarnya semakin kokoh satu lagi ini masih ada sedikit lagi sisanya ini tanpa kita campurkan air nanti mau kita masukkan ke spray ini ya ya kita masukkan spray ini kalau tanpa diberi air langsung kita masukkan ini ke dalam spray dan langsung kita spraykan ke tanaman yang berhama jadi tanpa ada apa namanya tambahan air ya langsung POC nya kita buat ya kita buat ya ini dia udah misaring ya itu dia airnya pun udah habis ya ini dia tuh warnanya pekat kan tanpa di campur air jadi warnanya pekat ini langsung nanti kita semprotkan ke tanaman yang berhama nah tapi dengan catatan disemprotkannya itu sore supaya dia meresap pada malam hari nanti ya kalau kita spray siang terik terik panas nanti akan terbakar pohonnya itu kan ini jadi udah siap digunakan POC cair dari limbah dibuang sayang yaitu kulit bawang yang dipakai ibu rumah tangga atau umi pakai sendiri ya jadi POC tanpa modal ya cuman kemauan aja ready assalamualaikum semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe nya ya bagikan bila ini bermanfaat buatmu dan yang lain assalamualaikum bye